Moms, meski kita sudah memberikan yang terbaik, namun kondisi janin dalam kandungan sayangnya tidak bisa sepenuhnya di atas kendali kita. Salah satu yang dapat terjadi pada anak adalah anak mengalami Down Syndrome. Down Syndrome merupakan masalah genetik yang berpengaruh terhadap kecerdasan dan kelainan fisik, sehingga biasanya anak yang mengalami Down Syndrome cenderung memiliki ciri fisik yang sama. Anak yang mengalami Down Syndrome ternyata sudah bisa dideteksi sedini mungkin sejak berada dalam kandungan. Melansir dari Mayo Clinic, berikut beberapa cara mendeteksi Down Syndrome yang dapat Moms lakukan sejak masa kehamilan. Tonton videonya sampai habis ya Moms, dan jangan lupa like, komen, dan share videonya. Subscribe Youtube Negata Channel dan juga nyalakan lonceng notifikasi supaya Moms tidak ketinggalan informasi terbaru dari kita. Lakukan Konsuling Genetik Salah satu konsultasi yang harus Moms lakukan adalah konsuling genetik sebelum melakukan program hamil. Dengan hal ini, tentu kita dapat mengetahui terlebih dahulu kemungkinan seberapa besar Moms akan mengandung anak yang memiliki Down Syndrome. Tes Corionic Philo Sampling atau CVS Untuk mengetahui baik mengalami Down Syndrome atau tidak, nyatanya Moms memang perlu melakukan pengambilan sampel. Pengambilan sampel ini bisa dilakukan saat usia kandungan memasuki usia 10 hingga 12 minggu. CVS melakukan pengambilan sampel dari placenta bisa melalui mulut rahim atau jarum yang dimasukkan ke dalam perut. Tes Amniosentesis Tes Amniosentesis biasanya dilakukan pada saat usia kandungan sudah menginjak usia 15 hingga 20 minggu. Prosedur ini dilakukan selama masa kehamilan untuk mendapatkan cairan air ketuban yang digunakan untuk menguji kelainan kromosom dan infeksi janin. Terima kasih telah menonton!